dikasih infonya mas ya kita mau sporing produk mas ya punya eh kalau diesel kagasa mas ya jadi kita ukur dengan bilah bambu mas ya kita gak usah pake meteran jadi gap ban bagian depan dan ban bagian belakang kita bandingkan mas ini masih kambang mas ya ramu mas ya ini terlalu ngerucut depan terlalu menyempit ya kita tarik dulu ya 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 jadi kita tarik kita kencangkan biar selisih bukaannya roda depan tidak terlalu mengerucut mas bener wes j kita ukur dengan dua bilah bambu mas ya lebih cepat daripada pake meteran yang depan kita ukur dulu atau yang belakang kita ukur yang depan pastinya ya yang sudah jempit dulu masih dua kilan mas ya lalu di bagian long setir kita putar mas ya biar ban depan bagian belakang rapat mas ya bukaannya biar tidak terlalu mengerucut ya sekali lagi kita ukurnya nggak pakai meteran tapi pakai dua bilah bambu mas ya kita genggam di tengah-tengahnya ya ini kita genggam kita ukurkan di gap bagian depan terus kita bandingkan dengan ya tadi ini dua bilah kita genggam ya buat kita ukur begini lalu kita bandingkan dengan gap yang belakang oh siapa mas ya ini kita semprot dulu anti karat itu karena terlalu seret mas ya semprot wede mas ini tujuannya di sporing biar larinya lurus mas ya nggak membanteng kanan kiri serta biar ban dan depan nggak makan sebelah ya padahal sudah kita semprot tapi gapnya jadi itu mereka jadi lubangnya yang terlalu seret kurang jauh mungkin ya itu baiknya tadi yang genggam bambu masa ini kita genggam di tengahnya kurang dikit lagi masa harusnya satu senti lah selisih bukaan ban bagian depan dan belakang kita putar dengan kunci pipa masih seret-seret di TKT masa ya bete abot-bote kre duit masih wes cukup ya ini tinggal kita kencangkan baut counter tirot dan longstirnya masa kemudian sedikit share tentang cara sporing truck call diesel ragasa masa dari kita sporing dengan dua bilah potong bambu ya itu kita gengkam kita buat ukur gap jarak di ban bagian depan lalu kita bandingkan dengan ban bagian belakang ban bagian belakang ya itu harus membuka satu senti ya semoga sedikit share ini bermanfaat semoga ada ilmu yang didapat salam sukses dan selalu sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati